assalamualaikum halo teman-teman semua buat kalian yang ingin melakukan top up ataupun hanya segedar cek saldo etol kalian seperti e-money flash ataupun kartu brizik maka kalian bisa melakukannya di HP Android tanpa perlu datang ke gerai ATM ataupun datang ke indomat ya untuk melakukannya ini sangat mudah silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samtabok ini terima kasih Oke sebelum ke tutorialnya pastikan untuk HP kalian sudah support atau mendukung fitur NFC fitur ini tidak tersedia di semua HP ya hanya sebagian HP saja yang memilikinya nah buat kalian yang ingin mengetahui apakah HP kalian sudah terdapat fitur NFC atau belum kalian bisa menggunakan aplikasi NFC checker untuk melakukan pemeriksaannya di sini saya menggunakan HP Samsung A32 ya sekarang kita cek untuk mengetahui apakah untuk HP kalian sudah sudah tersedia fitur NFC atau belum kita buka aplikasinya kemudian klik NFC check ya di sini ada tulisan enable tandanya untuk HP saya ini sudah support untuk fitur NFC dan kalau HP kalian ternyata tidak ada fitur ini maka tidak bisa melakukan pengecekan saldo ataupun top-up ya berikutnya untuk melakukan pengecekan saldo kalian harus menggunakan aplikasi cek saldo aplikasi ini bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya untuk aplikasi cek saldo ini bisa digunakan untuk mengecek berbagai macam kartu etol ya seperti e-money flash ataupun brizzy sekarang saya cek untuk saldo mandiri ini emani mandiri ya Oke sekarang saya cek dengan menempelkan kartu ini di bagian belakang HP ya langsung diketahui untuk saldo e-money saya 48000 kita cek dengan yang flash kita tempelkan lagi ya saldonya 2500 Nah itu untuk melakukan pengecekan saldo ya teman-teman kemudian untuk melakukan top-up ataupun pengisian saldo terlebih dahulu kalian harus memiliki mobile banking sesuai dengan bank yang kalian gunakan misalnya e-mandiri tentu saja harus mempunyai mobile banking e-mandiri ataupun flash tentu saja BCA dan untuk brizzy tentu saja harus memiliki mobile banking BRI sekarang saya akan mencoba untuk melakukan top-up ke etol mandiri menggunakan aplikasi Bank Syariah Indonesia ya di sini ada aplikasi Bank Syariah Indonesia ya untuk aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia dan juga mandiri bisa digunakan untuk top-up e-money ya sekarang kita coba pertama disini kita pilih pembelian atau beli kemudian pilih e-money berikutnya kita pilih top-up saldo kemudian kita masukkan untuk nomor kartunya ya nomor kartu ada di belakang ya kemudian jika nomor kartu sudah dimasukkan pilih selanjutnya kemudian pilih nominal yang akan diisi saya contohkan nominalnya yang Rp50.000 saja kemudian masukkan pin lalu selanjutnya Oke lalu pilih lagi selanjutnya Oke sudah berhasil sekarang kita lakukan update saldo supaya saldonya masuk ke kartu caranya kita kembali saja kemudian masuk lagi ke menu pembelian lalu e-money setelah itu update saldo Nah sekarang kita tepelkan untuk kartunya ini ke belakang HP supaya saldonya terisi Oke sudah berhasil pengisian Rp50.000 berhasil dilakukan dan saldonya sekarang Rp98.000 Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk melakukan top-up ataupun cek saldo etol di HP Android Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh